ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim dan video kali ini saya akan memberi sedikit pengetahuan saya kepada teman-teman semua yang mungkin belum banyak yang tahu atau yang sudah tahu silakan koreksi apa ada yang salah dengan apa yang saya sampaikan Nah untuk sempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tutorial menggunakan RDP di HP Android teman-teman Nah untuk teman-teman yang belum tahu jangan di skip ya Oke jangan lama-lama kita langsung aja ke tutorialnya pertama-tama kita itu harus mempunyai server dulu Nah servernya itu dari mana Bang server itu kita bisa beli di akun sosial atau di allshop gitu seperti Shopee nah saya biasa belinya itu di allshop Shopee teman-teman dan harganya itu relatif tergantung kapasitas yang kita inginkan jika kapasitas yang 1 giga terus 50 SSD itu biasanya harga 18.000-20 ribuan untuk satu bulan teman-teman dan semakin tinggi spesifikasinya semakin mahal pula harganya Nah dan apa aja alatnya yuk kita download dulu kita buka Playstore Nah kita ketik pencarian RDP RDP ini RDP client nah ini pilih yang remote desktop nah ini karena saya sudah download tinggal buka saja untuk teman-teman yang belum punya silahkan download terlebih dahulu ini aplikasinya sudah gratis Oke langsung saja kita buka nah jika tampilan seperti ini langsung aja kita pilih accept nah seperti ini tampilan aplikasinya kemudian kita pilih icon plus di pojok kanan atas ini kita pilih add PC nah disini banyak kolom-kolomnya teman-teman teman-teman hanya mengisi bagian PC name hostname or IP address nah ini teman-teman dapat dari si seller tadi nanti si seller itu ngasih IP kepada kita untuk login nah IP nya ini saya karena sudah punya tinggal masuk saja saya masukkan dulu IP nya nah jika sudah seperti ini kita pilih ke user akun nah ini kita pilih add user akun kalau yang baru punya nah ini kita masukkan karena disini saya sudah pernah login jadi data saya masih ada nah username ini diisi administrator tapi tergantung seller teman-teman bisa jadi bukan administrator bisa yang lainnya nah passwordnya tinggal masukkan bisa di copy paste Nah jika sudah seperti ini kita pilih save nah pilih save terus gimana lagi sudah yang diisi itu dua kolom yang itu aja teman-teman kemudian kita pilih save ini pojok kanan atas nah jika sudah bakal seperti ini tampilannya nah ini menunya juga bisa diatur display nya sesuai layar HP kita saya ini sesuaikan layarnya sesuai dengan HP kita dengan HP saya teman-teman jika sudah pilih kembali nah untuk menjalankannya bagaimana kita klikin aja nih gambar ini klik kita tunggu loadingnya nah jika tampilan seperti ini kita pilih centang kemudian connect nah tinggal tunggu nah ini ya udah masuk ke RDP banyak dan ini RDP punya saya saya sedang mengejar jam tayang di akun channel kedua saya ini jadi nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman nanti saya minimasi dulu kita tunggu emang kalau di RDP ini agak delay teman-teman dan teman-teman juga bisa mengganti kursor ini menjadi layer sentuh ini tinggal ketikin aja nih Nah tuh bisa pilih touch nah untuk menampilkan keyboardnya pilih ini aja nih nih keyboard jadi seperti itu teman-teman untuk menghilangkan pilih keyboard lagi yang di atas tuh jadi seperti itu saya akan close dulu ini Chrome Chrome yang punya saya ini saya sedang mengejar jam tayang di channel kedua nah ini nanti tampilan seperti ini teman-teman untuk tampilan awal jadi kita seolah-olah menggunakan komputer jarak jauh ini dan mungkin tutorialnya sampai sini aja mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang saya sampaikan dan jika belum paham bisa tulis komentar dan jangan lupa tekan tombol subscribe like dan share dan saya pamit untuk diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh